Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di webinar FOSO Expedition Evidence of FOSO Fall yang diadakan oleh Departemen Lapangan Himpunan Teknik Geologi Mahanraga Universitas Pertamina. Webinar ini diadakan sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu mahasiswa pada kegiatan lapangan dan untuk memperluas jaringan yang dimiliki mahasiswa agar dapat belajar langsung dari ahli geologi yang melakukan kegiatan di lapangan maupun belajar mengenai hasil dari ekspedisi POSO. Sebelum melangkah lebih jauh, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri karena seperti kata pupatah, tak kenal makata sayang, nama saya Tri Jessica Tangkulung, saya akan menjadi moderator kita pada acara di malam ini. Perlu diketahui, acara ini memiliki beberapa aturan yang harus kita patuhi bersama demi kelancaran acara kita bersama yaitu pertama, jika peserta memiliki pertanyaan maka dapat ditanyakan saat presentasi berlangsung dengan cara mengisi nama Anda pada template yang nanti akan kami berikan pada kolom chat Google Meet dan pada sesi tanya-jawab, moderator akan mempersilahkan Anda untuk mengaktifkan mikrofon dan bertanya langsung kepada pembicara. Yang kedua, selama webinar berlangsung, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon agar sumber suara hanya berasal dari pembicara, moderator maupun panitia. Demikian peraturan untuk acara kita di saat ini dan saya memohon agar kita semua dapat menaatinya demi kelancaran acara kita bersama. Selanjutnya, saya akan membacakan rangkaian acara kita yaitu pertama, pembukaan dan ucapan selamat datang kedua, pemaparan materi dari Dr. Abang Eda Mansurcianugraha dan ketiga, sesi tanya-jawab dan terakhir, penutup. Baiklah, kita masuk kepada acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh seorang geologis yang sangat dikagumi oleh banyak orang terutama mahasiswa geologi Universitas Pertamina beliau menyelesaikan studi S1-nya di ITB dengan juruskripsi Geology and Fracture Characteristics in Carbonate of Raja Mandala Formation pada tahun 2004 kemudian beliau melanjutkan studinya di Royal Holloway University of London dengan gelar MSJ dan PhD dengan penelitian berjudul Late Chanozoic History of Sulawesi Indonesia The Celebes Molash Tektono Stratigraphic Evolution of the East Java for Art pada tahun 2011 kemudian beliau melanjutkan karirnya di Universitas Pertamina dengan melakukan penelitian berjudul Source Raw Characterization in Southern Central Sulawesi Structural Evidence for the Neogen Post-Collisional Extension in East Sulawesi pada tahun 2017 dan pada saat ini beliau sedang menjalankan penelitian sebagai Research Fellow at Earth Observatory of Singapore Geomorphology and Hydrology of Large River Group Sediment Provenance and Geochronology beliau adalah Dr. Abang Mansursya Surya Nugraha biasa dipanggil dengan Sapan Bang Ega atau Pak Ega dan tanpa berlama-lama lagi saya persilakan kepada Bapak Ega untuk memaparkan materi di saat ini dipersilakan Pak oke terima kasih Triya sangat lengkap ya iya Pak oke thank you semuanya nih udah gabung di waktu yang sangat apa ya sebenarnya waktu makan malam ya waktu di Indonesia sebenarnya saya udah makan mudah-mudahan semua udah makan juga kalau yang pas dengerin lagi makan silakan asal jangan dinyalain kamera sama mikrofonnya gitu nanti yang lainnya pada kabita gitu pada pengen makan juga oke oke terima kasih buat Mahan Raga Impunan Masiswa Teknik Geologi Universitas Pertamina yang malam ini mengundang saya untuk sharing pengalaman saya di ekspedisi POSO jadi mudah-mudahan nanti di akhir apa ya di akhir presentasi ini kita bisa diskusi tanyain pengalaman ataupun hal-hal yang apa ya hal-hal yang bisa kalian lakukan sebagai mahasiswa apakah bisa melakukan ekspedisi seperti apa itu nanti bisa ditanyakan oke thank you ini tadi udah disampaikan jadi bener sekarang saya sedang di Singapura melanjutkan studi ataupun penelitian dan sebelumnya di Universitas Pertamina kenapa saya bisa gabung itu kebetulan juga karena penelitian saya waktu S3 memang lebih banyak di Sulawesi kemudian pada saat saya meneliti dan juga di Universitas Pertamina saya kenal beberapa orang termasuk Reja Permadi mungkin udah pada kenal ketua FGMI beliau juga yang mengundang saya untuk ikut serta di ekspedisi POSO ini jadi makanya saya bilang nanti saya akan sharing pengalaman juga kenapa ekspedisi ataupun kegiatan selama di kuliah itu gak hanya kuliah aja tapi ada soft skill yang perlu kalian dapatkan juga salah satunya misalnya networking nanti yang bisa berguna pada saat kalian kerja oke titipan panitia jadi tujuan kegiatan ini utamanya ada dua yang pertama itu menambah pengetahuan peserta tentang kegiatan tim geologi dalam ekspedisi selama melakukan penyusuran sesar POSO yaitu baik sesar POSO maupun sesar POSO barat kemudian yang kedua sharing pengetahuan tentang informasi geologi di sepanjang jalur sesar POSO dan daerah sekitarnya jadi yang disini yang saya maksud adalah catatan mengenai yang udah kita observasi selama melakukan kegiatan ekspedisi POSO kemudian yang ketiga ini saya tambah sendiri itu supaya nanti bisa memotivasi peserta untuk melakukan kegiatan ataupun ekspedisi serupa nanti yang bisa berguna bagi masyarakat setempat ataupun sekitar jadi saya rasa sesuatu yang sangat mungkin untuk dilakukan oleh kalian mahasiswa khususnya mahasiswa yang udah mengambil mata kuliah-mata kuliah dasar geologi jadi ini bisa melakukan kegiatan penelitian ataupun ekspedisi serupa seperti ekspedisi POSO ini nah ini sedikit sharing cerita mengenai ekspedisi POSO jadi ekspedisi POSO itu sangat menarik buat saya kenapa karena digagas oleh bisa dibilang masyarakat setempat yaitu yang disebut dengan aliansi penjaga dano POSO melalui institut Mosintu dan ini juga kolaborasi selain berbagai peneliti dengan pengalaman ataupun keahlian yang berbeda juga disertai juga dengan sponsor ataupun pendukung dari berbagai kalangan ini contohnya beberapa pada saat itu ya Iyagi Skala Institut Musintu Sinekoci Nemubuku dan banyak lagi yang lainnya jadi ini sangat menarik karena tidak hanya melakukan penelitian geologi pada saat itu juga dilakukan penelitian lainnya misalnya ada arkeologi ada antropologi bahkan kita mencari tentang cerita-cerita rakyat yang berkaitan dengan kondisi dano POSO pada saat dahulu hingga pada saat sekarang saya juga ingin berterima kasih kepada tim geologi yang melakukan ekspedisi POSO pada saat itu yaitu ada Ibu Resti mungkin yang di Universitas Pertamieno sudah kenal Reza Permadi tadi sudah saya sampaikan juga Ketua FGMI kemudian ada Rahman Astiti dan juga Abduh jadi kita bersama-sama mencari bukti sesar POSO dan juga mencari bukti-bukti geologi lainnya yang mendukung pengetahuan tentang bagaimana terbentuknya danau POSO oke sebelumnya mungkin kita harus tahu dulu apa itu Sulawesi atau yang dulunya disebut Selebas jadi kita tahu bahwa sebelum nama Sulawesi itu dikenal dengan nama Selebas jadi ini selalu menjadi pulau yang menarik banyak orang baik dalam negeri maupun luar negeri jadi Sulawesi itu juga dari yang cerita jaman dahulu bahwa itu jadi pusat untuk mencari besi pada saat kerajaan Majapahit jadi untuk menempa senjata jadi nah sebelumnya juga mungkin sudah Sulawesi tengah sudah pada tahu juga bahwa ada situs megalitik jadi disitu ada situs megalitik itu mungkin umurnya 1500 sebelum masehi dan disini kita lihat bahwa Sulawesi itu mungkin sejak zaman megalitik sampai sekarang itu selalu berpenghuni jadi pada saat zaman megalitik kemudian ditambah dengan zaman logam yang akhirnya mungkin itu pada saat zaman logam dikenal juga dengan yang istilah selebesi ataupun yang akhirnya dikenal dengan selebes pada saat pelaut Portugis itu mulai masuk ke Sulawesi jadi ya nama selebes itu dikenal dengan sebutan Island of Iron jadi sudah banyak kekayaan alamnya nah ini contoh petajaman dulu jadi mungkin dulu sangat terbatas ilmu kartografi jadi sangat aneh tapi selain keterkaitan dengan kekayaan alam Sulawesi juga diketahui juga memiliki keanekiragaman hayati flora dan fauna contohnya salah satunya adalah mungkin sudah tahu Wallace atau dikenal dengan Guaris Wallace jadi Wallace ini dia pernah datang ke Sulawesi dan dia menemukan bahwa di Sulawesi itu terdapat apa ya fauna yang merupakan campuran dari Asia dan juga dari Australia di dalam bukunya sendiri dia juga menyebutkan bahwa mungkin salah satu kontrolnya adalah karena perubahan daratan dan lautan yang sangat cepat jadi kita bicara tentang geologi di sini dan selanjutnya juga banyak para ahli apa ya bukan geologi sebelumnya mungkin naturalis karena pada saat itu mungkin ilmu geologi belum terlalu berkembang salah satu contohnya yang banyak melakukan penelitian adalah Sarasin dan Sarasin jadi Sarasin dan bersaudara dia menyelidiki banyak tentang geologi setelah itu banyak lagi peneliti-peneliti selanjutnya khusus di Danau Poso itu sebenarnya banyak sekali peneliti yang sudah datang ke sana untuk mengetahui bagaimana kondisi geologi di Danau Poso itu sendiri jadi untuk Sulawesi itu selalu menarik untuk dipelajari nah ini sedikit background saja karena pesertanya ini hampir semuanya memiliki background seorang geologis atau sedang belajar geologi nah ini sedikit cerita tentang geologi Sulawesi jadi geologi Sulawesi itu dipercaya merupakan bagian dari Australia walaupun mekanismenya itu selalu jadi perdebatan termasuk kapan kejadiannya itu selalu menjadi perdebatan jadi kalau dalam berbicara dalam konteks geologi itu mungkin sekarang yang di Sulawesi itu bisa dibilang oh kalian sedang berdiri di atas ataupun di bagian yang dulu merupakan bagian dari Australia ataupun Gondwana ini saya tidak akan bahas terlalu detail itu hanya sedikit background saja nah bagaimana Pulau Sulawesi itu terbentuk jadi penelitian terkini ini berdasarkan penelitian yang dilakukan kebanyakan oleh SOTIS Asia Resource Group dan ini penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang didapat dari lapangan jadi dasarnya disini adalah data dari lapangan dan juga itu umurnya itu kebanyakan juga dari hasil penarikan umur ataupun dari dating yang didapat dari mineral kalau kita lihat disini kita lihat disini Sulawesi itu terdiri dari beberapa bisa diberang tiran ataupun mikrokontinen atau sederhananya mungkin kita bisa bilang dari beberapa fragment ini ada tiga di sini jadi ini ada yang disebut dengan Argo Argo itu East Java Sulawesi kemudian ada Inner Bandah itu Northwest Sulawesi kemudian kita dapatkan Sulaspur itu ini bagian dari Sulawesi bagian timur kalau kita lihat disini dari rekonstruksi Robert Hall ini Argo ini yang menjadi East Java West Sulawesi Bandah ini nanti yang menjadi Kalimantan kemudian ini yang kecil di tengah ini itu yang menjadi ini Inner Bandah yang nanti menjadi North walaupun mereka sama-sama datang dari Australia ataupun merupakan bagian pecahan dari Australia tapi itu waktunya berbeda jadi kalau yang kuning itu menunjukkan kontinen Asia biru itu kita dapatkan atau itu merupakan Oceanic sedangkan yang merah itu kontinen yang dari Gunwana atau di sini dari Australia jadi hal-hal yang penting untuk kita lihat yang pertama adalah di sini East Java West Sulawesi itu mulai menjadi bagian dari mulai menjadi bagian dari Indonesia itu sekitar 90 juta tahun yang lalu atau pada saat Lekas sedangkan Sulawesi bagian timur sendiri itu pada saat early mention atau 20 juta tahun yang lalu sedangkan ini kondisi yang sekarang jadi kita lihat bahwa betapa kompleksnya kondisi Sulawesi saat ini nah ini yang menariknya jadi kalau kita bicara Sulawesi Sulawesi juga merupakan kalau kita bilang adalah suatu laboratorium alam geologi intinya ini yang saya ingin sampaikan tadi bahwa Sulawesi itu merupakan bagian dari Australia dimana Australianya itu merupakan bagian dari Gunwana jadi di Sulawesi itu sendiri kita bisa bilang merupakan suatu daerah dengan bukti ataupun bagian dari universal bagian dari dunia jadi kalau kita lihat di sini rekonstruksi balik bahwa pecahan dari Pangge itu ada Gunwana dan Malaysia kemudian selanjutnya Gunwana itu pecah menjadi Australia dan Australia akhirnya sederhananya pecah lagi dan akhirnya membentuk Sulawesi pada khususnya dan juga Indonesia bagian timur pada umumnya nah ini salah satu alasan mengapa Sulawesi itu menjadi sangat penting itu karena banyak terdapat gempa di sini jadi sebelumnya di Sulawesi sama kali saya ke lapangan tahun 2000 saya ke sana pernah ada gempa di hotel kerasa goyang tapi orang orang sana itu kayak biasa aja dan mereka awalnya bilang wah ini biasa cuma goyang-goyang kayak gini tapi hal tersebut menjadi berbeda setelah terjadinya gempa palu bahwa mereka semakin aware bahwa mereka tinggal di suatu daerah dengan kondisi geologi yang tektoniknya cukup aktif dimana terdapat kejadian gempa di sana nah khusus di daerah Sulawesi bagian tengah di sekitar Danau Poso itu bisa kita lihat bahwa di sekitar Danau Poso bahkan di Danau Poso itu kita bisa dapatkan adanya titik gempa di sana mulai dari yang dangkal menengah hingga ada yang cukup dalam ini menunjukkan betapa kompleks kondisi geologi di Sulawesi jadi ini menjadi alasan kenapa ekspedisi Poso itu digagas oleh masyarakat sekitar karena mereka menjadi ingin tahu setelah kejadian gempa di Palu mereka ingin tahu apakah daerah mereka memiliki potensi bencana seperti apa yang terjadi di Palu nah ini peta sesar yang ada di Sulawesi bagian tengah ini publikasinya Pak Mudrik Daryono kemudian kita dapatkan bahwa Danau Poso itu sendiri itu dibatas oleh dua sesar utama yaitu sesar Poso Barat dan juga sesar Poso nah ini juga salah satu latar belakang kenapa ekspedisi Poso digagas jadi kita ingin melihat apakah benar kita bisa dapatkan bukti dari dua sesar utama tersebut nah ini gambar kejadian gempa ataupun yang terdapat di desa Meko jadi setelah kejadian Meko 24 Maret itu semakin besar keinginan masyarakat sekitar untuk mengetahui kondisi geologi di daerahnya jadi hal ini menjadi sangat penting untuk kita itu manusia ataupun masyarakat dimana mengetahui kondisi geologi daerah tempat kita tinggali jadi selain untuk apa ya kontingensi jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan apabila terjadi gempa dan juga setelah gempa atau bahkan kita bisa melakukan rencana bagaimana untuk menghindari adanya kerugian ataupun bencana yang disebabkan oleh kejadian gempa tersebut itu macam-macam bisa bangunan rusak panikan kebakaran dan juga wabah penyakit nah ini juga longsor itu bisa dikebutkan oleh gempa kemudian tadi saya contohkan ada titik gempa di danau itu juga bisa mengakibatkan tsunami selain itu juga ada longsor pergerakan masa tanah yang masuk ke danau itu juga bisa mengakibatkan tsunami nah kalau yang di palu itu mungkin bisa dibilang itu masuk ke laut nah kalau di danau juga bisa terjadi kalau ada masa yang cukup banyak masuk ke danau nah ini contoh liquefaksi saya tidak akan panjang jadi intinya daerah yang dekat dengan danau itu daerah yang jenuh air itu memiliki potensi yang lebih terhadap bencana liquefaksi jadi saya cepatkan saja nah ini daerah di desa meko sebenarnya sederhana kalian bisa lakukan di saat sekarang itu kita bisa dapatkan banyak data mulai dari google earth kemudian kita bisa download sendiri data di em seperti srtm alos palsar bahkan citras atlet dan kita bisa melakukan apa ya penyelidikan awal ataupun studi pendahuluan terhadap daerah yang ingin kita teliti ini contohnya kelurusan yang mungkin berasosiasi dengan sesar yang telah kita sebutkan ataupun kita lihat sebelumnya itu sesar poso barat dan juga sesar poso nah ini kita juga melakukan merekam video dari drone melihat kondisi hulu dari sungai meko dimana di desa meko itu merasakan adanya gempa jadi kita lihat disini banyak tebing-tebing yang longsor setelah gempa dan itu juga diceritakan masyarakat bahwa sungainya pada saat gempa itu mereka bilang tidak mengalir nah itu kemungkinan besar karena tertutup oleh longsoran ini kemudian mereka bilang selanjutnya setelah itu baru sungainya menjadi keruh dan berwarna putih nah ini juga kalau jumlah airnya banyak apabila disertai dengan hujan yang cukup tinggi ini juga potensi menghasilkan banjir bandang nah perjalanan ekspedisi poso intinya mencari bukti sesar ataupun patahan kemudian dari data tadi yang telah saya sampaikan bahwa sesar aktif itu bergerak dengan kurung waktu 10 ribu tahun terakhir kenampakannya nanti kita coba lihat dari skala di lapangan dan juga dari skala besar pengamatan observasi geomorfologi ini beberapa buktinya ini kita dapatkan suatu tebing yang vertikal dan juga yang banyak sekali rekahannya ini merupakan kita interpretasikan sebagai bagian dari sesar poso barat kemudian kita dapatkan juga sesar lainnya itu di daerah Otumarato ini saya rasa juga termasuk sesar yang cukup muda lebih muda dari sebelumnya itu di Padang Marari kemudian ini bukti sesar poso di Rameko jadi di cerita masyarakat setelah gempa ini terjadi longsor jadi di sini bisa kita lihat adanya rekahan yang merupakan suatu zona lemah jadi kalau kita bicara sesar itu cenderung bergerak di suatu zona lemah jadi bisa saja ini merupakan suatu zona sesar dan apabila terjadi gempa ini kembali bergerak dan juga menghasilkan longsor jadi sederhananya ini bisa dilakukan oleh semua geologis terutama yang sudah melakukan kuliah lapangan jadi kalian melakukan observasi litologi kemudian pencatatan data struktur contohnya bidang sesar kemudian silikensite itu bisa kalian lakukan dan kalian petakan jadi untuk tahap awal mencari bukti sesar jadi kalian dilakukan di ekspedisi poso cukup sederhana nah ini juga sama ini contohnya di bagian sesar poso ini di air terjun kita dapatkan silikensite dan dini yang vertikal dan juga di dasar sungai kita dapatkan offsetnya ataupun pergerakannya di sini seperti gambar yang di sini oke nah ini air terjun merupakan salah satu bukti bisa menjadi salah satu bukti sesar juga karena ada perbedaan ketinggian cukup mencolok kemungkinan besar itu disebabkan oleh sesar atau terpotong oleh sesar sehingga di sini air terjunnya ketinggiannya itu hampir 25 meter itu juga kita bisa indikasikan nah dalam skala besar itu erat kaitannya dengan geomorfologi jadi intinya kalian bisa melakukan observasi di lapangan melihat kondisi geomorfologi dengan ciri-ciri yang ada contohnya ini kelurusan gawir sesar yang luar faset dan segala macamnya maupun kelokan-kelokan sungai nah itu kita bisa mati nah ini contohnya jadi sederhana saja dari google earth bisa dilihat kelurusan kemudian kita bisa lihat triangular faset nah selanjutnya setelah kita melakukan observasi dari data sekunder boleh dibilang kita cek di lapangan nah ternyata di lapangan kita juga sama kita dapatkan di sini ada false card atau kita dapatkan suatu gawir sesar nah di sini juga sama yang luar faset berasosiasi dengan sesar nah ini juga sama di lapangan kita bisa lihat di sini ada morfologi yang mungkin disebabkan oleh sesar turun gitu oke nah dari data-data yang ada sebagai geologis di sini khususnya dalam ekspedisi poso itu tim ekspedisi poso harus bisa menjelaskan sesederhana mungkin kepada masyarakat bagaimana hubungan antara sesar-sesar tadi dengan terbentuknya danau poso gitu jadi yang paling sederhana adalah ya dengan gambar gitu ataupun dengan video jadi itu juga yang saya pelajari pada saat melakukan ekspedisi poso saya banyak belajar bagaimana saya untuk menyederhanakan istilah-istilah geologi sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat gitu nah ini contoh sederhananya saya berikan video saya analogikan bahwa pegunungan di kanan dan kiri poso itu berasosiasi dengan sesar kemudian kita dapatkan danau poso di tengahnya dan terbentuknya itu karena ada pergerakan sesar yang saling menjauh dari blok bloknya ini dia saling menjauh sehingga menghasilkan suatu cekungan kemudian cekungannya selanjutnya diisi oleh air dan menghasilkan danau jadi sesederhana itu bagaimana menghubungkan hal kompleks yang kita dapatkan di lapangan untuk dapat dijelaskan ke masyarakat atau ini contohnya dengan gambar jadi kita punya sesar sesar kosong sesar sobarat kalau dia bergerak saling menjauh kita akan dapatkan suatu cekungan atau bidang atau apa ya suatu ruang kosong yang bisa diisi oleh air yang bisa menghasilkan danau kira-kira seperti itu nah itu contoh sederhana apa yang kita amati di lapangan kemudian kita coba berikan kepada masyarakat dengan apa ya penyampaian sesederhana mungkin hal yang menarik lainnya saya juga menemukan bukti-bukti tentang sejarah terbentuknya pulau Sulawesi jadi ini saya gak akan bahas detail ini rekonstruksi paleogeografi yang saya lakukan untuk Sulawesi di sini intinya Sulawesi itu awalnya bukan merupakan satu pulau yang saling terhubung tapi dia pulau yang terpisah-pisah dan sebagian besar itu merupakan bagian dari laut jadi dibatasi oleh laut nah menariknya nanti ini ada beberapa lokasi penting yang akan saya sampaikan di sini di sekitar Poso dan juga Dano Poso yang berkaitan dengan sejarah terbentuknya Sulawesi nah mungkin tadi ingat bahwa Sulawesi itu berasal dari ataupun terbentuk dari tumbukan antar lempeng nah sebelum tumbukan antar lempeng itu kita ketahui bahwa diantaranya kita bisa dapatkan kerak samudera nah buktinya itu kita bisa dapatkan di depresi Poso mungkin ada yang kenal ini Pamunga pada saat dia melakukan pemetaan di Sulewana kita dapatkan bukti-bukti kerak samudera tersebut basal chert gabro dan juga ultramavik kemudian yang lainnya yang saya surprise itu saya bisa dapatkan skis biru di sini ada skis biru dan skis hijau jadi skis biru itu sendiri spesifik itu hanya terbentuk di zona subduksi dengan kondisi temperatur yang rendah dan juga tekanan yang tinggi dan ini menjadi bukti bahwa adanya subduction ataupun yang istilah terkenalnya itu disebut dengan megatrust ini kejadiannya di batas antara Sulawesi bagian barat dan juga Sulawesi bagian timur nah kalau kita lihat geomorfologi jadi ini di atas bukit lebano kita bisa lihat dataran rendah kita bisa interpretasikan kira-kira cerita geologinya di sini ini ada istilah wind gap jadi kalau kita lihat di sini sekarang V nya itu sudah naik ke atas berarti ini dulunya mungkin ada sungai kemudian karena Sulawesi terangkat sehingga sekarang jadi pegunungan jadi kira-kira itu penjelasan sederhananya kemudian di sini kita dapatkan sungai berkelok kalau dalam biomorfugi kita bisa bilang tahapan yang dewasa atau bisa kita hubungkan juga dengan kondisi litologi yang lebih lunak tapi yang penting di sini bukit ini satu bukit ini itu terbentuk oleh batu gamping jadi kita dapatkan koral dan juga fosil kerang ini jadi kita bisa dengan yakin menjelaskan kepada masyarakat bahwa dulunya lembah poso ini merupakan suatu laut dilihat dari apa ini dilihat dari fosil-fosil yang sekarang bisa kita lihat di laut nah ini juga mendukung seperti apa yang telah saya interpretasikan sebelumnya jadi dari data yang saya dapatkan pada saat saya melakukan penelitian S3 saya dapatkan bukti dari nano fosil dari fosil menunjukkan tingkat salinitas yang tinggi pada saat 8 juta tahun yang lalu jadi ini menunjukkan bahwa dulunya depresi poso ataupun poso besin itu merupakan suatu lautan yang memisahkan antara bagian barat dan bagian timur dan kondisinya itu dia seperti laut yang terisolasi jadi kalau kita lihat sekarang sederhananya seperti di Red Sea jadi nah bukti lainnya lagi ini daerah yang disebut dengan Petirodongi jadi saya dapatkan bukti bahwa ini sekitar 5 juta tahun lalu depresi poso itu mulai terangkat ini berasosiasi dengan adanya uplift pengangkatan yang terjadi di Pompanggio kita dapatkan di sini secara normal dan di sini dari litologinya kita dapatkan kondisi komposisi batuan yang berbeda jadi di sini kita dapatkan ultramavik di sini kita dapatkan dominan fragmentnya itu metamorfik jadi itu nanti kita bisa bercerita banyak tentang bagaimana sejarah Sulawesi berkaitan dengan dari mana sumber sedimennya itu berasal nah ini contoh lainnya juga bahwa seperti yang dikatakan WLS itu kondisi geologi yang menghasilkan daratan dan lautan itu mempengaruhi spesiasi dari makhluk hidup ataupun dari hewan ini contohnya anoa kemudian ada babi rusa juga dan juga ada babi kutil jadi penelitian dari DNA-nya itu sendiri ternyata cocok dengan kondisi paleografi pada saat itu itu jadi spesiasi ataupun semakin banyaknya beragamnya spesias itu sesuai dengan kondisi pada saat Sulawesi yang mulai menjadi satu atau penyebarannya itu didukung oleh adanya daratan yang mulai menyatu nah ini juga sama ternyata dari penelitian sebelumnya ini ada pengelompokan endemik ikan di ikan endemik di Sulawesi ini ikan daratan sorry ikan air tawar yang hidup di sungai dan juga di danau dan mereka berkelompok-kelompok dan ternyata pengelompokannya itu juga apa ya cukup mirip atau sesuai dengan pulau-pulau dari Sulawesi sekitar 4 juta tahun yang lalu sebelum dia bergabung menjadi satu Sulawesi dan ini juga contoh lainnya penyebaran Tarsius itu terjadi sekitar kurang dari 1 juta tahun yang lalu dimana pada saat itu danau tempe masih merupakan selat lautan yang memisahkan daratan antara Sulawesi Selatan dengan Sulawesi bagian Barat jadi intinya masih terbuka banyak kesempatan untuk kita geologis melakukan penelitian ataupun observasi di lapangan jadi jangan pernah berpikir bahwa kondisi geologi Indonesia itu sudah saya pun selalu setiap kelapangan itu pasti ada sesuatu data baru yang either mendukung data ataupun mendukung interpretasi sebelumnya atau bisa saja mengubah interpretasi sebelumnya dan juga apa ya kemampuan yang kalian miliki itu saya yakin kalian bisa melakukan ekspedisi semacam ekspedisi poso ini jadi nanti kalian bisa melihat daerah sekitar kalian daerah di mana tempat kalian belajar ada hal-hal yang mungkin bisa kalian teliti lebih lanjut dan bisa kalian olah sehingga bisa dipahami oleh masyarakat sekitar jadi menjadi suatu bentuk penelitian dan pengabdian masyarakat dari mahasiswa jadi ini kesempatan belajar yang sangat-sangat baik gitu oke segitu saja mungkin nanti bisa kita lanjutkan di diskusi ya baik Pak sangat menarik ya materinya jadi saya pas ditunjukin PPT-nya jadi teringat waktu masih kecil kalau suka main-main di sungai melihat batu itu hanya sekedar wah ini batu saja tapi ternyata bisa menjadi bukti dari sebuah peristiwa besar yang sudah terjadi di masa lampau baik Pak jadi ya di saat ini karena waktu kita terbatas kita langsung saja masuk ke sesi tanya-jawab jadi disini kita sudah punya tiga penanya yang pertama Tunggul Mirsa dan seperti yang sudah saya informasikan di awal bagi peserta yang ingin bertanya dipersilakan untuk membuka mikrofonnya setelah saya menyebutkan nama jadi untuk saudara Tunggul Mirsa dipersilakan oke terima kasih Tria suara saya terdengar Tria iya terdengar terima kasih seperti biasanya selalu menarik presentasi dari Pak Ega ini oh iya saya juga sering dengar podcastnya ini Pak Gio Provo itu dari yang Miga sampai terakhir Masra Jokomadi di saat oke thank you untuk pertanyaannya itu yang pertama kalau tidak salah kan tadi yang proses membentukannya Danau Pusul itu terjadi akibat sesar menganan kalau tidak salah saya lihat tadi nah tapi kan di bagian di Sulawesi bagian tengah itu juga ada sesar Alukoro yang sifatnya itu mengiri itu apa yang membuat ada dua tipe sesar yang berbeda di situ dan tadi kan juga disebutkan bahwa daerah di Pusul itu juga rentang likuifaksi yang daerah dekat danau nya nah itu yang sesar yang paling sering men-trigger untuk likuifaksi dan gempa itu apa oh iya Pak sama ada satu lagi pertanyaan agak out of topic jadi tadi kan di awal disebutkan bahwa Sulawesi itu juga bagian dari Argo Land Argo yang dimana itu merupakan bagian dari Northwestern of Australia karena kan kita tahu sendiri mungkin di Northwestern of Australia itu juga cukup banyak juga lapangan negasnya begitu Pak dan secara potensi negasnya apakah juga masih berkorelasi antara yang di Sulawesi dengan Australia kurang lebih seperti itu terima kasih oke untuk yang pertama jadi sebenarnya boleh dibilang kalau untuk detailnya itu belum konklusif karena tadi saya sampaikan bahwa keterbatasan waktu dan juga keterbatasan dana jadi boleh dibilang belum cukup untuk memastikan mekanisme pergerakan sesarnya tapi kalau yang saya lihat itu dia sifatnya itu apa ya sederhananya oblique itu jadi ada pergerakan geser dan juga ada pergerakan slide slip dan juga ada deep slip yang tadi yang saya perlihatkan itu hanya contoh sederhana bagaimana agar masyarakat itu lebih mudah memahaminya jadi itu saya berikan analogi sederhana tapi itu bukan mekanisme detail terjadinya sesar tersebut jadi boleh dibilang kalau ada yang mau melanjutkan untuk studinya itu masih sangat terbuka karena kalau dari data saya sendiri saya mengakui itu masih terbatas jadi ya untuk dilapakan sendiri saya bilang masih susah jadi memang ada yang dapat di bagian sesar posonya itu memang melihatnya terdapatnya adalah menganan sedangkan kalau yang di sesar poso barat itu memang dapatnya ada yang mengiri jadi kalau kita berpikir sesar kalau yang saya lihat itu merupakan suatu zona sesar besar jadi perlu studi yang sedikit komprehensif untuk mengetahui secara pasti mekanismenya jadi untuk saya mungkin saya bisa jawab bahwa saya juga kurang tahu pasti apakah benar itu menganan karena yang saya tampilkan itu hanya untuk ilustrasi sederhana untuk masyarakat umum yang kedua yang kedua apa ya saya lupa ini Pak yang Argo Argo Land itu Pak yang dari Australia apakah masih berkorelasi nah itu menariknya untuk apa ya biasanya itu berkaitannya dengan eksplorasi migas gitu apakah masih berkorelasi yes tapi harus perlu diwaspadai untuk lebih detailnya yang berasosiasi itu adalah khusus untuk stratigrafi yang mesozoik ataupun preneogen nah itu yang biasa dicari oleh oil and gas company nah untuk posisi detailnya itu harus berhati-hati karena kalau kita lihat berarti kalau makin ke bagian tengah Sulawesi kalau kita lihat ada jalur metamorfik berarti kita harus menghindari kalau kita mencari oil and gas adalah batuan yang belum terubah ya jadi metamorf jadi mungkin kalau mau mencarinya kalau kita asosiasinya sama Sulaspur yang tadi saya sampaikan mungkin lebih ke arah timur apakah ada buktinya ya ada kalau di buton sendiri itu kita dapatkan triasik batuannya itu asosiasinya memang kaitannya dengan Australia itu proven sosrok yang sangat baik gitu itu aja kalau yang berkaitan dengan oil and gas jadi ya bisa kita eksplorasi untuk prekenozoic ataupun mesozoic yang asosiasinya itu dengan Australia Australia baik terima kasih Pak oke selanjutnya ya baik Pak terima kasih atas jawabannya jadi selanjutnya ini pertanyaan yang kedua dia tidak bisa menyalakan mikrofonnya Pak jadi dari Angga Jati jadi saya bacakan pertanyaannya pada pantai timur Teluk Kolonodale terdapat batuan kaya silika berlapis tebal dengan ketebalan yang cukup signifikan apakah dijumpai juga di bagian tengah pulau Sulawesi atau dekat kosong dan itu bagaimana mekanisme genesanya Pak oke ini yang kalau di Kolonodale yang saya ingat itu dominannya itu ultramavik kemudian kita dapatkan batuan yang bisa sebagian bagian Mesozoic sebagian juga ada yang Kretesius kalau yang di Teluk Kolonodale saya tidak tidak yakin maksudnya yang di kaya silika ini apakah yang disebut sandstone kalau yang disebut sandstone yang saya tahu di bagian timur itu ada yang disebut dengan nanaka itu yang umurnya jurasik itu nah untuk yang di di bagian tengah pulau Sulawesi yang saya dapatkan ataupun yang saya lihat selama perjalanan Nauposo itu semuanya sudah batuan metamove jadi yang didapatkan itu adalah dominannya skis dan juga marmer atau marble yang mungkin awalnya itu adalah batu gamping gitu kalau hubungannya saya juga kurang tahu gak gak terlalu tahu hubungannya maksudnya masih belum tahu sampai sekarang hubungannya tapi yang jelas yang di kolonodale bagian dari Mesozoic tapi kalau yang di bagian tengah itu semuanya mungkin aja tapi harus diteliti lebih lanjut karena hampir semuanya itu sudah didapatkan adalah batuan yang terubah menjadi batuan metamove oke ya baik pak terima kasih atas jawabannya jadi untuk saudara Angga Jati apakah terjawab silahkan ditulis di kolom chat kita akan lanjut ke penanya berikutnya yaitu mas rahmat akbar dipersilakan mas ya selamat malam bang ega ya jadi saya punya pertanyaan bang ega jadi danau poso kan emang terbentuk itu yang saya yang saya lihat dari presentasi bapak itu dari hasil cesar geser yang saya lihat juga cesar geser itu di danau ini merupakan hasil dari negatif law structure apakah pas apakah saat bapak ekspedisi ketemu 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 struktur dari positif law structure terus pertanyaan keduanya di poso sendiri itu ada tiga sesar yang terkenal itu sesar poso sesar poso poso barat dan sesar tokararu itu sesuai dengan yang saya pelajari dari Pak Mudrik itu jadi setiap sesar akan menampung suatu menampung suatu tenaga gitu jadi energi ya energi jika suatu saat salah satu sesar itu bergerak apakah akan menggerakkan sesar lainnya jadi kayak efek domino gitu misalkan di dekat sesar poso ada gempa apakah di sesar poso barat atau sesar lainnya sesar lain di sekitarnya akan mengalami gempa juga Pak terima kasih Pak oke nah untuk tadi ada lokasi gempanya ya sorry sesar-sesarnya sesar poso barat dan juga sesar poso sama sesar toko rar saya lupa namanya Tokararu itu yang di utara oke ini ada Tokararu itu lebih ke utara ya dari sesar poso barat jadi kalau mekanismenya ataupun buktinya yang lebih negative flower structure ya benar karena yang saya banyak lihat di lapangan itu ada indikasi negative flower structure itu di lokasi yang tadi ada desa meko tapi hal lainnya yang mungkin lebih apa ya mendukung interpretasi bahwa itu negative flower structure itu dilihat dari banyaknya sesar normal yang saya dapatkan di lapangan jadi sesar normalnya itu ya maksudnya bukan skala yang besar ya jadi skala-skala singkapan itu sebagian besar yang saya dapatkan selain sesar geser adalah sesar normal untuk yang sesar naiknya itu singkat saya saya tidak tidak didapatkan memang dominannya saya dapatkan malahan pergerakannya itu kalau tidak sesar geser memang sesar normal untuk kejadian gempa di satu lokasi kalau dia merupakan suatu zona sesar yang memanjang itu most likely dia pasti akan bergerak jadi ya yang contohnya di Palu misalnya kejadian gempa di sini kemudian juga beberapa hari selanjutnya didapatkan kejadian gempa yang lebih ke arah selatan jadi kalau dia satu zona sesar kemungkinan besar dia segmen lainnya jadi zona sesar ini contohnya kalau untuk detailnya ini dari petanya Pak Mundrik itu terdiri dari beberapa segmen jadi kalau satu segmen ini ada gempa mungkin saja kemungkinan besar itu segmen segmen lainnya juga akan bergerak untuk yang kejadian lainnya sebenarnya kalau kita lihat selama kalau saya bilang kalau kita punya apa ya suatu bidang atau kita analogikan kalau kita punya puzzle jadi kalau satu puzzle saja kita geser karena dia saling berhubungan kemungkinan besar dia juga akan bergerakan jadi bisa saja segmen lainnya juga merilis energi tapi itu juga apa ya tergantung dari bagaimana apakah energi itu juga dilepaskan secara bersamaan atau tidak itu juga hal lainnya yang perlu kita perhatikan tapi kalau dia selama satu zona sesar beberapa segmen kalau satu bergerak most likely yang lainnya juga akan bergerak tapi energi yang dilepaskan itu tidak harus sama bisa saja berbeda makanya kadang kalau gempa banyak tapi kecil-kecil itu mungkin lebih baik dibandingkan tidak pernah gempa karena kalau kita bicara tentang menyimpan energi kalau dia dilepaskan sedikit-sedikit berarti tumpukannya itu juga akan berkurang pasti berbeda dengan yang tidak pernah bergerak tapi energinya itu terus berkumpul atau tertumpuk sampai pada saat lagi sampai pada suatu saat kemampuan untuk mengumpulkan ataupun batasnya itu terlewati sehingga bisa terjadi sesar besar kira-kira itu saja penjelasan dari saya oke ada lagi ini pertanyaannya lumayan advance-advance semua ya malah gak ada yang nanya bagaimana kalau kami mau melakukan ekspedisi gitu persiapannya apa bagaimana mas rahmat akbar apakah pertanyaannya sudah terjawab jadi tadi kalau dari negative flower structure yang ditemukan oleh Pak Ege selama ekspedisi itu adalah normal fold saya dapatkan sesar geser sama sesar normal gitu dari skala singkapan dan untuk pertanyaan yang kedua yaitu apakah jika satu sesar mengalami gempa atau melepaskan energi apakah yang lain ikut bergerak itu bisa terjadi dan besar energinya itu mungkin saja berbeda-beda digantung bergantung pada cara pelepasan energinya itu ya Pak ya oke jadi kita lanjut ke penanyaan selanjutnya ada mas Yusuf Ariko dipersilakan mas untuk menyalakan mikrofonnya ya selamat malam Pak Ege ya malam ya jadi kalau tadi kan teman-teman sudah ada pertanyaan mungkin seputar materi ya kalau saya pengen nanya tentang pengalaman Pak Ege selama ekspedisi nah tadi kan sudah dipaparkan itu kan daerahnya banyak banget ada yang di Danau Koselnya ya Danau Kosel terus di desa di desa juga sama di Dukesma sekitarnya menurut Pak Ege sendiri di antara daerah-daerah itu daerah mana yang paling berkesan dan kira-kira kenapa berkesannya di daerah itu dan satu lagi Pak oke satu lagi kira-kira di daerah Poso sendiri itu ada kayak semacam larangan daerah gitu di pantai selatan kita gak boleh pakai baju hijau gitu udah terima kasih ada sih yang pertama lokasi yang paling berkesan itu jelas itu pada saat saya dapatkan singkapan skis biru gitu jadi bahkan saya bilang skis birunya lebih bagus daripada yang di Karsam sekarang di Karsam aja susah gitu beruntung banget bisa lihat gitu dan itu masih disingkapan dan itu sangat jelas sampai saya bisa lihat mineralnya juga jadi itu yang paling berkesan dan itu juga apa ya membuktikan ataupun mendukung interpretasi saya sebelumnya bahwa dimulai dari karena di Sulawesi Tenggara saya pernah dapatkan skis biru dan disitu emang udah didating umurnya sekitar 20 juta tahun yang lalu dan saya penelitian saya berdasarkan sedimen yang sebelumnya disebut Sulawesi itu juga menunjukkan bahwa umurnya itu sekitar 20 sampai 17 juta tahun yang lalu dan itu untuk mendukung kolisi yang terjadi di Sulawesi jadi saya percaya oh berarti jalurnya ini kemungkinan harusnya menerus bahkan sampai ke Sulawesi bagian tengah nah pas saya dapat itu saya semakin yakin oh ini berarti interpretasi sebelumnya ini emang akhirnya bisa dibilang terbukti dengan kita dapatkan skis biru ini cuma sekarang itu masih juga diteliti selanjutnya itu juga sama diteruskan sama Rio sama Pak Rio saya berharap nanti itu bisa didating dan saya sih yakin umurnya pasti keluar juga early mission atau sekitar 23 sampai 20 juta tahun yang lalu tapi nanti perlu studi lebih lanjut untuk mendating batuan tersebut kalau mengenai larangan-larangan itu iya sebenarnya tapi menariknya adalah karena apa yang tadi saya bilang bahwa timnya itu diinisiasi oleh masyarakat dan kita juga selalu didampingi masyarakat sekitar yang tahu banyak cerita-cerita rakyat ataupun larangan-larangan yang jelas yang di Danau Poso itu intinya apa ya seperti yang kita ketahui dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung salah satunya adalah yang saya ingat itu tidak boleh mengumpat atau berkata kasar saat berada di Danau Poso jadi ya kalau saya di lapangan saya selalu bahwa oke yang saya lakukan itu adalah ya untuk melakukan penelitian gitu bukan untuk sifatnya merusak ataupun bukan untuk apa ya sembrono ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif yang saya lakukan adalah intinya saya penelitian saya ingin mengetahui bagaimana yaitu cerita sejarah geologi ataupun ingin mengetahui tentang bumi jadi selama niat kita baik insya Allah juga kita akan apa ya dilindungi lah gitu intinya itu aja yang saya bisa sharing tapi kalau pengalaman saya lapangan yang paling lucu saya pernah ke Seram jadi ada satu pohon besar terus ada singkapan di bawahnya jadi singkapan matu gamping jadi saya tim bertiga gak ada yang berani gitu karena takutnya itu pohon apa ya keramat karena pohonnya besar banget tapi ya Alhamdulillah gak kenapa-kenapa karena yaudah yang tadi saya bilang saya niatnya adalah ingin meneliti dan belajar gitu jadi ya ya saya saya sendiri akhirnya ngambil sampelnya gitu jadi itu aja yang saya bisa sharing buat Yusuf gimana Mas Yusuf apakah terjawab atau mungkin terhibur oleh jawaban dari Pak Ega ya gimana Mas sudah-sudah terima kasih terima kasih banyak jadi ya intinya ke lapangan nanti kalian ya harus tahu ataupun ada apa ya ingin gak hanya cuma belajar geologi tapi juga harus ada keinginan untuk belajar berinteraksi kemudian keinginan mengenai culture masyarakat sekitar itu karena nanti jadi sangat penting gitu makanya kalau ke lapangan paling baik adalah ya kita minta bantuan sama masyarakat sekitar kemudian izin dulu jadi kita tahu kondisinya seperti apa hal-hal apa yang perlu kita waspadai selama kita melakukan penelitian di lapangan ya baik Pak terima kasih oke jadi menarik ya tadi baru saja kita terbincangkan mengenai apakah ada yang mau bertanya soal ekspedisinya sendiri dan ternyata ditanyakan oleh Mas Yusuf ya jadi karena Mas Yusuf nanya saya jadi kepikiran pertanyaan nih Pak kan seorang geologis itu tentu saja adalah seorang saintis ya dan yang kita ketahui bersama itu kalau membicarakan tentang sains dan hal-hal spiritual itu pasti sangat bertentangan jadi kurang lebih sama juga sih Pak tentang pertanyaan dari Mas Yusuf itu mengenai larangan-larangan yang ada di masyarakat tapi yang mau saya menanyakan itu bagaimana pendapat Bapak sebagai seorang saintis dengan larangan-larangan tersebut yang ada di masyarakat begitu Pak menarik kalau mau ditanya pendapatnya gitu karena kan ada juga beberapa mungkin peneliti yang ketika atau mungkin bukan hanya peneliti ya tetapi juga masyarakat yang pergi ke suatu daerah berkunjung seperti itu terus ketika diberitahukan mengenai larangannya itu mereka malah berpikir itu hanya mitos seperti itu jadi saya penasaran nih bagaimana pendapat Pak Ega mengenai hal tersebut sebagai seorang saintis kalau itu apa ya kalau saya ini percaya saya bekerja ataupun kita belajar sebagai saintis yang jelas kita gak ada maksud apa-apa ataupun kita maksudnya kayak oh membuktikan nah ini pasti bukan batu apakah ini batu keramat atau enggak tapi kalau memang terpaksa kita harus mengambil sampelnya mungkin ya sebaik mungkin kita bisa jelaskan karena ya kita bisa melihat apa ya jadi kalau geologis itu banyak hal yang harus kita hadapi jadi gak hanya kita cuma datang ngambil sampel doang terus yaudah pergi tapi kadang di lapangan itu kita banyak dapatkan problems yang kadang berkaitan dengan masyarakat sekitar ataupun interaksi masyarakat sekitar gitu jadi kita harus lebih cerdik dan cermat menyikapinya gitu jadi kalau yang tadi saya bilang juga ya mungkin tergantung kembali kepercayaan masing-masing ya mengenai adanya apa ya makhluk lain selain manusia gitu tapi yang jelas kalau memang tujuan kita baik ya pasti juga kita gak akan apa ya kalau kita gak mengganggu ya kita ya gak diganggu lah jadi intinya kalau saya sih semua hal kadang kalau yang dibilang keramat itu kadang beberapa hal itu kalau pengalaman saya di danau selama ekspedisi Poso itu malah berkaitan dengan cerita geologi gitu dan justru tadi setelah karena disini timnya itu dari berbagai background dan juga memang diinisiasi oleh masyarakat sekitar mereka juga gak keberatan kalau dijelaskan dengan baik bahwa tujuannya kita melakukan penelitian kita ingin melihat berapa seberapa tua batuan tersebut kemudian berasal dari mana batuan tersebut sehingga mereka juga ada keingin tahuan untuk apa ya dilihat dari sisi peneliti ataupun dari tim ahli itu bagaimana kejadiannya jadi selama kita bisa menjelaskannya dengan baik saya rasa itu tidak akan jadi masalah gitu kalau menurut saya ya itu aja ya baik Pak terima kasih Pak ya yang penting mindset kita sebagai seorang peneliti ya ketika kita datang ke suatu tempat itu yang harus kita pahami betul dan kita tanamkan betul dalam pikiran kita adalah kita datang sebagai seorang peneliti bukan sebagai seorang perusak ya baik Pak terima kasih untuk jawaban bagi pertanyaan saya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Muhammad Ardi dia minta maaf Pak karena mic-nya rusak jadi saya bacakan saja pertanyaannya dia mau menanyakan mengenai kegiatan ekspedisi tentang kegeologian dari suatu wilayah apakah sejarah dan cerita masyarakat sangat penting untuk dipelajari terlebih dahulu untuk mendukung data-data ekspedisi yang dilakukan di lapangan kalau pengalaman ekspedisi POSO itu menariknya jadi kita banyak diskusi gitu jadi pertama kali saya kesana kemudian saya kasih presentasi sebagian sebagian dari mereka malah bilang wah ini sesuai dengan ada beberapa cerita yang sesuai dengan apa ya cerita geologi semacam yang tadi saya bilang oh dulunya laut karena menurut nenek moyang mereka di Danoposto itu sudah ada cerita tentang adanya perahu di atas bukit yang ditunjukkan dengan apa ya tadi kerang-kerang itu juga ternyata sesuai dengan apa yang saya sampaikan dalam suatu cerita geologi gitu kemudian ada juga saya ceritakan tentang popang geo itu yang naik ke atas gitu juga itu juga apa ya berhubungan dengan cerita rakyat yang ada ataupun ada letusan gunung api una-una atau mereka yang dengan kenal dengan colo itu juga ada cerita di masyarakat itu berasosiasi dengan punahnya salah satu ikan di Sulawesi mengenai kalau ditanyakan terlebih dahulu saya rasa itu bukan menjadi suatu keharusan ya kalau kita sebagai geologis gitu nanti kita jadinya antropologi gitu jadi mencari ceritanya dulu tapi saya rasa itu menjadi menarik kalau memang kita bisa diskusikan bareng gitu karena ya kita ketahui mungkin dari beberapa daerah yang berkaitan dengan bencana alam contohnya misalnya di Aceh misalnya Semong itu juga ternyata dari cerita yang diturunkan turun-temurun dan itu berkaitan juga dengan kejadian geologi jadi mungkin cara berpikirnya jadi sebaliknya gitu jadi kalau apakah ada cerita geologi yang memang sesuai dengan cerita rakyat yang ada itu nah itu juga jadi salah satu tujuan dilaksanakannya ekspedisi poso jadi mendokumentasikan catatan pengalaman ingatan atas peristiwa alam dan juga bencana alam yang pernah terjadi di kabupaten poso nah untuk kelapangan sendiri saya sederhananya ini saya di dulu waktu saya S1 mungkin sebagian kenal dengan Prof Zaim saya diingatkan dulu waktu saya S1 mungkin karena saking antusiasnya mau ke lapangan saya baca habis itu semua buku-buku publikasi segala macam tapi pas ke lapangan saya jadi berusaha mencocokkan apa yang saya baca jadi wah ini pak ini yang dibilang ini nah itu sebenarnya agak kurang baik untuk seorang geologis karena ibaratnya yang mematikan kreativitas ataupun interpretasi dan pesan beliau kalau kita ke lapangan mungkin bisa kita baca tapi pas ke lapangan kita berusaha seperti kertas putih yang bersih jadi kita lebih mengapresiat data dan juga observasi makanya saya bilang bahwa mungkin sebagian yang pernah saya ajarkan bahwa intinya bahwa yang kita lihat adalah data di lapangan kemudian sebagai geologis intinya kita melakukan observasi kemudian kita catat bukan tahapannya adalah kita interpretasi kemudian kita cocokkan di lapangan bukan seperti itu seharusnya tapi untuk latihan awal itu observasi kemudian baru kita lakukan interpretasi dari data yang kita dapatkan di lapangan takutnya kalau kita cerita rakyat dulu seakan-akan kita kita maksain bahwa ini harus berhubungan dengan cerita rakyat tapi yang jelas kalau geologis kita harus base on observasi dari data lapangan itu saja baik bagaimana Mas Ardi mengenai jawabannya bisa di baik Pak terima kasih kata Mas Ardi jadi sebagai geologis itu yang saya kutip di sini yang menarik itu kita harus berusaha jadi kertas putih yang menghargai data dan observasi ketika ke lapangan yang Pak Yuga selalu ingatkan ketika mengajar kita waktu kuliah kita selalu utamakan observasi dulu baru interpretasi baik baik Pak itu merupakan pertanyaan terakhir kita di malam ini dan pada peserta sesi tanya-jawab saya tutup dan karena itu mari di saat ini saya mau mengundang teman-teman bersama untuk foto bersama dan mungkin bagi teman-teman yang ingin membuka kameranya bisa dipersilakan kalau ingin kelihatan berfoto bersama Pak Ega ya lumayan oke terima kasih waduh saya saya minta maaf banget nih tadi keputus dan saya nggak sadar tidak apa-apa tidak apa-apa kita jadi belajar bersama melalui kejadian di hari ini ya tidak apa-apa oke jadi dipersilakan buat teman-teman membuka kameranya baik saya hitung saya hitung ya tolong penitia jangan lupa diambil gambarnya saya hitung bersama 1 2 3 ya ini penitia gimana mau difoto lagi belum berasa ya difotonya sekali lagi sekali lagi siapa tahu ada yang lag gitu ya foto lagi kita foto lagi siapa tahu juga ada layer selanjutnya jadi belum kelihatan semua lagi ya kita foto lagi saya hitung 1 2 3 iya baik baik penitia apakah cukup oke kayaknya sudah cukup ya sudah dikirimkan ini melalui chat iya baik terima kasih banyak Pak untuk waktu sama-sama terima kasih semua jadi ada pesannya dari Pak Iga tadi jadi ketika kita melakukan ekspedisi ataupun penelitian di suatu tempat ada baiknya kita melaksanakan penelitian itu tersebut juga sekalian menjadi pengabdian kita terhadap masyarakat dan kita harus memfokuskan cara kita bagaimana untuk menyerahanakan bahasa geologi atau hasil penelitian kita agar dapat disampaikan kepada masyarakat dan dimengerti bersama sehingga penelitian yang kita lakukan itu berdampak dan menghasilkan buah yang baik ya dan pesan juga buat teman-teman geologis dari Pak Iga juga kalau misalnya kita mau ke lapangan jangan lupa mindsetnya yang diterapkan itu adalah kita datang sebagai peneliti dan bukan sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan-kegiatan negatif di tempat yang kita tuju ya apakah ada kata penutup dari Pak Iga saya cuma ucapkan terima kasih banyak sudah diundang mahan raga senang bisa berjumpa lagi walaupun secara online saya bisa cerita-cerita mengenai pengalaman ekspedisi saya juga tadi tidak sadar bahwa tiba-tiba terputus saya lanjut saja jadi saya minta maaf jadinya jadi molor tapi saya senang masih banyak yang bertahan jadi terima kasih untuk kalian saya harap masih semangat belajar gitu kemudian saya rasa kalian bisa melakukan banyak kegiatan geologi mengaplikasikan ilmu yang kalian sudah dapatkan melalui kegiatan penelitian-penelitian ataupun ekspedisi yang sederhana namun bisa berdampak luas ke masyarakat itu juga yang saya dapatkan mungkin dulu saya berpikir hanya oh penelitian yang harus yang wah ataupun yang belum dilakukan sebelumnya gitu segala macam tapi setelah saya melakukan ekspedisi bahkan saya belajar bagaimana bisa menyederhanakan dan juga bisa apa ya berbagi ilmu ke lebih ke masyarakat umum gitu jadi saya harap kalian nanti juga bisa aktif melakukan kegiatan lapangan penelitian ataupun nanti ekspedisi gak harus yang apa ya yang harus yang wah itu cukup yang simple atau sederhana kalian bisa oh kalian bisa menetapkan daerah orang longsor atau menetapkan zona sesar seperti itu jadi saya rasa nanti kalian juga gak perlu takut bahwa geologis itu gak harus bekerja di oil and gas saja masih banyak apa ya lapangan kerja geologis di luar industri migas masih ada tambang bahkan lingkungan dan dan lain sebagainya gitu yang seperti saya coba sampaikan melewat podcast saya jadi sampaikan ya apa ya buat teman-teman jangan lupa di cek oke terima kasih banyak senang bisa berbagi mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan sama kalian min amin ditunggu undangan yang selanjutnya pak iya terima kasih banyak pak atas ilmunya dan terima kasih panitia buat teman-teman semua saya mewakili HMTG Mahan Raga mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak yang boleh meluangkan waktunya yang pastinya sangat sibuk ya pak ya buat kita semua berbagi bersama terima kasih banyak pak saya selamat malam undur diri selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat malam semuanya sampai berjumpa di event kami yang selanjutnya terima kasih pak terima kasih